Intro Mantan Wakil Ketua Depardai Kabupaten Kirom yang kini menjabat sebagai anggota MRP Pogja Adat Dr. Honor Kausal Herman Ateyoku, SIP meminta agar dalam pergantian pejabat di Kabupaten Kirom didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengemanatkan tentang pergantian pejabat hendaknya berpatokan pada hasil audit internal Inspektorat Daerah Pergantian pejabat dalam suatu sistem pemerintahan itu sudah aturan bagus secara nasional pemerintahan yang sesudahnya ditimpin oleh pimpinan terdahulu oknum orang person misalnya saya Herman menjabat sebagai kepala daerah atau kepala negara berakhir saya punya masa tugas tetapi kepala daerahnya itu tidak pernah berakhir pula juga pemerintahan sel panjang saya menjabat saya sudah menggantikan para personil saya maka pengisian baru dia harus menunggu lagi waktu untuk mengganti dengan orang yang dianggap pas untuk ditempatkan lagi disini dasarnya harus dia mengikuti hasil pemeriksaan audit internal setiap SKPD dia punya laporan mana yang laporannya tidak sesuai nanti Inspektorat yang audit ke istansi yang bersangkutan atau dia audit di lapangannya langsung ke lapangan terhadap tanggung jawab pekerjaan yang dia kerjakan nanti dari hasil audit itu baru Inspektorat merekomendasikan kepada timba perjakat karena Inspektorat juga terlibat sebagai anggota baper jakat Dewan Kepangkatan nanti timba perjakat itu yang nanti menjadi keputusan mereka baru diserahkan kepada Bupati selaku pengambil keputusan Bupati dan Wakil Bupati adalah pengambil kebijakan ketika nanti mendapat laporan itu baru disitu Bupati dan Wakil Bupati merapatkan dengan baper jakat karena nanti ada orangnya Bupati ada juga orangnya Wakil yang akan menjadi pertimbangan bersama untuk menudukan mereka disitu ketika nanti ada mau pergantian di dalam pergantian itu kita lihat dulu kesalahan SKPDA, SKPDB, dan SKPDB dan seterusnya di SKPDB itu siapa yang bekerja sesuai dengan dia punya rencana strategis itu kan dari program yang disusun oleh masing-masing SKPDB maka dituangkan di dalam rencana kerja itu pun juga ada kaitan dengan misi-visi Bupati ada di dalam situ maka SKPDB ini tidak keluar karena ada program kebijakan dan juga ada program apa namanya janji-janji politik yang dibuat oleh Bupati pada set kampanye semua dimasukkan disitu untuk dilaksanakan oleh SKPDB nah disitu nanti dilihat juga dari hasil audit internal baru nanti dirapatkan baru diputuskan tidak bisa Bupati Sati ini langsung menempatkan penelaksana tugas tidak boleh juga atau mengganti salah satu BPD ini tidak boleh juga karena dia baru duduk baru dilantik dia harus bekerja dulu bekerja sama sambil mempelajari kejabat lama punya apa bawahan yang dia pimpin kemudian yang dia sudah ganti dan yang dia sementara lagi berjalan sama-sama mereka itu menjadi evaluasi itu jangka waktu panjangnya harus 2,5 tahun baru dia melakukan resahkan tidak bisa dengan dia baru masuk di resahkan saat ini langgar aturan karena seluruh pejabat hari ini yang ada di Kabupaten Kerem yang dipimpin hari ini oleh Peter Kesbagir dan Wafir Kostasi adalah hasil perombakan sudah 4 kali yang dilakukan oleh Bupati Tertahun ada aturan yang mengatur bahwa tidak boleh diganti ketika Anda terbisa dalam sekejap mata lalu Anda ganti tidak ada ini pemerintahan jalan dulu 2,5 tahun kalau Anda lihat OPD A, B, dan C ini sudah tidak sesuai maka Anda punya kewajiban untuk Anda seperti kemarin Anda ganti tiba-tiba ada berbagaimana tradisi oke tapi sesungguhnya harusnya Anda panggil berikanlah surat teguran pertama misalnya dia tidak ada di tempat kedua dan ketiga baru Anda mengambil langkah emergensi untuk kepentingan masyarakat dalam pelayanan kalau dia masih sanggup untuk dia perbaiki ya bikin pernyataan Anda berikan suatu sanksi nanti kepada dia kalau dia tidak laksanakan kalau situ Anda copot karena kan ada situasi yang terjadi kita lihat dari situasi dulu akhir-akhir ini alasan dia tidak ada di tempat salah saja kenapa kan sebagai seorang pamung pemerintahan itu kan begitu kita panggil dulu ada cara pembinaan lain yang kita kasih seorang pemerintahan yang bicara jadi saya harap sejarah pincar keusbagir dan sejarah wafir kusasi wafir kusasi adalah punya pengalaman tolong berikan masukan-masukan kepada sejarah bupati yang baru seragia bukan seorang asli pamung dia adalah perangak akademisi undang-undang 23 tahun 2014 pasal 76 dalam undang-undang pemerintahan daerah itu sudah setengah jelas hukumnya itu pejabat tidak boleh diganti dua setengah tahun dulu saya bilang tadi dari awal mereka berdua fokus hari ini apa yang terjadi aturan pemerintahan sangat cetak mengganti seseorang melihat daripada persoalan yang hasil audit internal terjadi terima kasih terima kasih